Ribuan orang menggelar aksi bela Palestina di depan kantor Kedotaan Besar Amerika Serikat, Jakarta Pusat, Sabtu, 28 Oktober 2023. Masa aksi menyampaikan dukungannya untuk kemerdekaan Palestina atas invasi militer Israel yang didukung AS. Kasih Humas Polres Jakarta Pusat AKP Dwi Hardono mengatakan, sebanyak 2098 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi pada Sabtu pagi ini. Dwi menjelaskan, tidak ada rekayasa lalu lintas diberlakukan terkait adanya gelaran aksi bela Palestina. Meski demikian, lanjutnya, rekayasa arus lalu lintas dapat diberlakukan situasional. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau saya serukan, Wakti terbaik kita hari ini, kita akan keluarkan dan kita akan sumbangkan untuk awas tengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.